Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hebat ibu semuanya Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh Hari ini adalah jadwal mata pelajaran budaya Melayu Riau Baiklah anak ibu semuanya Karena masa pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini Jadi kita belajar di rumah kita masing-masing Hari ini kita akan membahas tentang keragaman budaya Melayu Riau Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini Intro Tradisi masyarakat pada hari besar keagamaan Tujuan pembelajaran Mengidentifikasi tradisi masyarakat pada hari besar keagamaan Atau ratib tahun baru Mandi bulan ramadhan Cholo Dan ratib bulan sawal Mandi bulan safar Yang pertama ratib tahun baru Bulan muharam sebagai bulan pertama dalam penanggalan hijriyah Atau disebut juga tahun Arab atau tahun Islam Pada beberapa kawasan di Riau Bulan muharam dijadikan membel Atau membelo Atau memelihara kampung Dengan cara berzikir Dengan berjalan kaki Dari ujung kampung ke ujung lainnya Dari pusat kampung ke pinggir pantai Atau dari hulu ke hilir sungai Sebutannya adalah La ilaha illallah Ratib dilakukan oleh seorang lelaki dewasa Dalam keadaan berwuduk Sedangkan perempuan dan anak-anak hanya tinggal di rumah Ratib semacam ini tidak hanya dilakukan pada bulan muharam saja Contoh daerah yang melakukan ratib Kubu, bokor, kabupaten, kepulauan Meranti Dan bantan Bengkalis Masyarakat Riau banyak juga membuat bubur asura Pada bulan muharam Tepatnya tanggal sepuluhnya Dan membagikan pada keluarganya Bulan yang paling ditunggu-tunggu Karena begitu banyak keberkahan di dalamnya Tak lain adalah Ramadhan Anjuran membersihkan diri secara rohani Maupun jasmani diupayakan berbagai cara Antara lain Mensucikan tubuh Mandi dengan menguyurkan air ke seluruh tubuh Yang dicampur dengan limau atau jeruk Ada yang sendiri-sendiri Ada yang beramai-ramai di sungai Pada hari terakhir bulan sakban Di kampur disebut dengan mandi belimau atau belimau kasai Di kampur disebut dengan mandi belimau atau belimau kasai Di Riau Pesisir disebut Petang Megang Di Semarang disebut Dukderan, Bayolali, Selatiga, dan Yogyakarta Disebut Padusa Di Aceh disebut Megang Di Betawi disebut Nyorong Dan di Sunda disebut Mungguhan Di kampur dilakukan secara spontan oleh masyarakat Mereka membawa bunga-bunga yang ditambah wangi Dicampur dengan jeruk atau limau nipis Mengapa di sungai? Karena tempat mandi masyarakat memang di sungai Perlombaan yang diadakan di Riau Pesisir Seperti menangkap bebek Pacu sampan Pembagian telur Tanda kesuburan Di Kuantan Sengingi Pacu jalur Yang ketiga Colok dan Ratip Bulan Sahwal Menjelang bulan sahwal atau Ramadan Tradisi masyarakat Riau Pesisir adalah Membuat lampu colok Colok merupakan sebutan lain pelita Bengkalis kota ikan terubuk Yang paling bersemangat Dalam meneruskan tradisi lampu colok Sampai pemerintah Mengadakan festival lampu colok Di kubur bulan sahwal Diisi ratip atau zikir Tujuan menolak Beladengan Lantunan Kalimat La ilaha illallah Di kampur kemilau Hari Raya Ketupat Dilaksanakan pada tanggal tujuh bulan sahwal Dan pelaksanaan puasa enam Dan biasa lebih meriah Pada hari ketujuh sahwal Daripada satu sahwal Kemudian nomor empat Mandi bulan safar Di kecematan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Tidak sungai mereka Mandi di laut Diiringi dengan kegiatan Permain rakyat Seperti Main sumpit Dan lomba jong Atau perahu Tidak pada bulan ramadhan saja Bulan sahwal Mereka mandi sebagai simbol Mensucikan diri Mandi diawali oleh Tindakan penjabat Atau pemuka masyarakat setempat Dengan menyirami air Kepada sejumlah Anak setempat Demikian dari ibu Kenyampaian materi pada hari ini Ibu berharap seluruh Anak ibu semuanya Dapat menyelesaikan LKPD Sesuai dengan waktu Yang sudah ditentukan Agar tugasnya tidak menumpu Dan kegiatan belajar Mengajar Berjalan dengan baik Atas perhatian Anak ibu semuanya Ibu ucakan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!